Usai berpisah dengan artis Nathalie Holzer, komedian Sule merasa dibayang-bayangi rasa bersalah sehingga anak-anaknya seakan jadi korban. Dengan berkaca-kaca ayah kandung putri Delina dan Rizky Febian ini mengaku menangisi anak-anak dan dirinya nangis melihat anak-anak-anak-anak, menurut Sule, itu tak berdosa dan orang yang mencoba mencari kebahagiaannya sendiri. Sule dan Nathalie Holzer sudah resmi bercerai. Perceraian Sule juga disebut-sebut karena putri Delina yang dianggap bermasalah dengan Nathalie Holzer. Setelah sekian lama, Sule akhirnya angkat bicara mengenai perceraiannya dengan Nathalie Holzer. Menangis saya itu bukan berarti menangisi masalah, ujar Sule. Sule mengakui kalau dirinya hanya menangisi anak-anak. Menangisi anak-anak, saya nangis melihat anak-anak, jelasnya. Diakui Sule ia sedih jika anak-anaknya terkena dampak masalah yang terjadi setelah cerai. Diakui Sule ia sedih jika anak-anaknya terkena dampak masalah yang terjadi. Mereka yang gak dosa menjadi korban terus ada orang yang menghilangkan kebahagiaan anak-anak, dengan hanya mencari kebahagiaan sendiri, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!